Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan menggantikan sementara tugas Presiden selama Prabowo Subianto melawat ke luar negeri. Rencana itu menuai polemik meskipun hal itu merupakan proses yang normal dalam sistem ketatan negaraan Indonesia. Aturan yang berlaku mengatur jika Presiden pergi ke luar negeri, maka tugasnya otomatis dijalankan oleh Wakil Presiden. Begitu pula jika Presiden berhalangan hadir, maka tugas Wakil Presiden untuk mewakili. Apalagi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur bahwa dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Namun yang menjadi polemik lantaran penyebutan istilah pelaksana tugas Presiden yang akan disematkan kepada Gibran. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menolak adanya istilah PLT Presiden saat kunjungan luar negeri. Tidak ada PLT, Wakil Presiden ketika Presiden ke luar negeri, Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Ucapnya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. Penolakan istilah tersebut lantaran sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tengah menyiapkan keputusan Presiden untuk penunjukkan Gibran sebagai PLT Presiden. Nantinya kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri akan dipegang oleh Gibran. Ya pasti dong, kan aturannya pasti begitu, iyalah pasti, ujar Prasetyo. Adapun Prabowo akan melawat ke luar negeri. Dia direncanakan hadir dalam perhelatan sejumlah acara atau forum internasional di luar negeri, seperti Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economy Corporation di Peru, serta KTT G20 di Brazil, November 2024 mendatang.